Halo takers, bertemu lagi di Taukakamu. Kali ini kita akan mencari tahu mengapa gigitan nyamuk membuat kulit bentol dan terasa gatel. Nah, ini kita tahukah kamu selengkapnya? Gigitan nyamuk membuat mayoritas orang merasakan gatel pada kulit. Tak hanya itu gigitan nyamuk juga bisa menimbulkan benjolan di kulit manusia. Nah, bagaimana penjelasan itu dan kondisi tersebut bisa terjadi? Dilansir Medical News Today, saat nyamuk menggigit, sistem kekebalan tubuh manusia akan bekerja untuk melindungi diri dari serangan tersebut. Nah, hal ini mirip dengan reaksi alergi dan memunculkan benjolan yang terasa gatel. Informasi yang dihimpun dari myelic orchid, saat menggigit tubuh seseorang, nyamuk akan menyuntikkan air liur ke kulit manusia. Nah, air liur ini mengandung protein dan tubuh manusia mengenalinya sebagai zat asing. Sistem kekebalan pun akhirnya memberikan respon dengan tujuan mengusir zat tersebut. Tubuh akan memproduksi histamin, zat ini memicu pembengkakan di sekitar area yang digigit oleh nyamuk. Histamin meningkatkan aliran darah dan jumlah sel darah putih sehingga timbul peradangan pada kulit atau pembengkakan. Nah, histamin juga akan mengirimkan sinyal ke saraf di sekitar gigitan dan inilah yang akan memunculkan rasa gatel pada kulit. Nah, pertama kali seseorang gigit nyamuk, tubuhnya mungkin tidak bereaksi. Respon imun merupakan sesuatu yang dipelajari tubuh setelah terpapar zat asing. Beberapa orang mungkin tak pernah bereaksi terhadap gigitan nyamuk. Dan seiring waktu, ada yang menjadi lebih toleran terhadap air liur nyamuk tersebut. Lalu, mengapa nyamuk menggigit manusia? Oke, Medical News Today menuliskan nyamuk memilih korbannya dengan mengevaluasi bau, karbon dioksida yang dihembuskan, dan bahan kimia yang ada dalam keringat seseorang. Nyamuk menggigit manusia untuk meminum darah, tentunya. Nutrisi yang tergandung dalam darah manusia membantu nyamuk betina membuat telur yang dibutuhkan untuk berkembang biak. Jadi, perlu diperhatikan bahwa hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Seekor nyamuk menggunakan ujung tajam mulutnya yang seperti jerami atau belale untuk menunsuk kulit seseorang. Jerami ini menempatkan ke pembuluh darah seseorang. Jadi, ketika darah terhisap, di saat yang sama nyamuk menyuntikkan air liurnya yang mengandung antikoagulan. Antikoagulan ini menghentikan pembekuan darah orang yang digigit. Namun, meski terkesan remeh, gigitan nyamuk tak hanya mengakibatkan gatal dan bentol. Fatalnya, gigitan nyamuk dapat mengakibatkan kematian juga loh. Karena bisa membawa penyakit malaria, ansipeltis, dan virus wisnel. Bahkan nyamuk demam berdarah juga bisa. Untuk meredam rasa gatal, anti-antistamin dapat membantu karena dapat mencegah pembengkakan dan iritasi yang menyebabkan alergi. Atau, cara sederhananya, bisa juga menggunakan es, air liur, atau cuka sariapel. Untuk membantu mengurangi pembengkakan dan iritasi yang menimbulkan rasa gatal pada kulit. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai mengapa gigitan nyamuk itu dapat menyebabkan rasa gatal dan bentol-bentol pada kulit. Demikian penjelasan untuk tahukah kamu kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke, share juga ke sosial media yang kalian punya. Kemudian aktifkan tombol notification-nya, biar kalian selalu update video-video terbaru dari Ota Ate Ota. Nah, cukup sekian dari saya. Salam dari Sabang sampai Merauke.